3, 2, 1, go! Halo, selamat datang di Adelard Podcast Halo, balik lagi sama saya, istrinya Tika Oke, dan saya papanya Adelard Saya mamanya ya berarti Mamanya Adelard Oke mah, berarti kamu udah punya dua anak Iya Berarti udah nikah, terus ada cerita gak yang mau diceritain Sebelum nikah dan segala macemnya Sebelum nikah itu yang berkesan ya Yang paling berkesan ya Aku ya Ya selain hubungan kita ya Selain hubungan percintaan kita, drama dan romantika remaja itu Ada Kejadian yang Itu bakal teringat seumur hidup Aku Dan disitu tuh Cuman ada aku sama kamu Aku sama kamu? Iya, aku sama kamu aja kan Semacam kayak Kamu tuh saksinya aku disitu yang Pas dengerin berita itu langsung kayak Hah, itu kan kamu pas di depan aku gitu kan Apa tuh? Itu... Kita tuh pacaran dari kapan sih? Gak inget Oh, kita nikah 2016 aja ya 2016 Ya, 2016 kan? 2016, 2016, 2016 ya Iya Kita nikah 2016 Setahun sebelum nikah itu persis, hampir setahun persis ya Itu... Kita tuh pas lagi ada di suatu ruang gitu Suatu ruang apa? Suatu ruang, kita berdua aja isinya Terus aku nerima telepon Oke Teleponnya itu dari papaku almarhum ya Oke, almarhum papa Teleponnya itu Kayak nada bapak-bapak bijak yang bilang Dek, papa mau bilang Nah, yang kayak gitu Suaranya itu Oke, oke Terus kan dari yang masih Aku sama kamu masih pacaran kayak Hure-hure gitu lagi ngobrolin apa Terus tiba-tiba kan aku jadi serius Iya Kenapa, pa? Terus bapak bilang Alhamdulillah, Dek gitu Apa lagi kan ya Ngomong serius tapi alhamdulillah Ini tadi pagi subuh itu Papaku manggil mama aku itu ibu ya Ibu Ibu tiba-tiba bilang gini sama bapak Pa Kok Aku kayaknya Rasanya kurang Apa ya Kayak Ada yang ganjil gitu Lupa yang melakukan sesuatu dari dulu Tapi gak tersampaikan gitu katanya Apa itu bu? Gitu kan kata bapakku Ini bapakmu telepon nih ceritanya Iya, bapakku telepon sama Apa ya Storytelling lah ceritanya gitu dia Dia menceritakan kejadian tadi pagi itu kayak gimana gitu Apa itu bu? Terus mamaku bilang Kayaknya Aku pengen masuk Islam deh, pa Bapakku kan yang langsung Kitanan pora Alhamdulillah Nek tenan Nek ora Kok yuk Gak mungkin ya kan Terus Ceritain dulu mamamu Sebelumnya apa? Sebelum masuk Islam Oh ya, mamaku itu Dari keluarga katolik Aku lupa ya berapa Sebelas-sebelas persaudara kan mereka Pada saat aku Pada saat aku Kemarin Nikah itu Hitungannya tuh udah ada beberapa yang Jadi Muslim Yang udah pendah ke Muslim Ya, yang udah jadi mu'alaf ya Itu ada beberapa gitu Kalau Dari zaman aku kecil dulu Itu Misalkan anak SD gitu Aku waktu SD gitu Aku gak tau TK SD tuh aku gak tau Kalau mamaku tuh Non-Muslim Aku gak tau Tahunya itu pas Hampir lulus Sekitar kelas limaan Ya itu Itu aku baca di Buku Aku lupa buku apa gitu Lagi buka Lagi cari-cari dokumen gitu kan Nemenin papa aku Nyari-nyari dokumen gitu Terus ada tulisan namanya Namanya nama Ibu kandung aku Tapi depannya tuh Ada tulisannya FM F.M gitu Wah F.M tuh apa gitu Terus Yang namanya mama Gitu dibilang Apa tuh F.T.T.M Terus aku Lagi buka-buka dokumen gitu Lanjut gitu kan Balik-balik-balik Saya ada tulisan Francisca Maria Terus nama mamaku Terus abis gitu Kok namanya Francisca Maria Bagus banget Aku gitu kan Ini waktu masih kecil kamu ya? Masih kecil Masih SD Masih gak tau apa-apa gitu kan Oke Terus Aku juga gak pernah Menanyakan Kenapa mama gak sholat Aku gak pernah menanyakan itu Tapi mama selalu ada Kita kalo sholat kan Jamaah gitu Maghrib ya terutama ya Kita kan sholatnya kan Berjamaah di depan TV Di ruang TV gitu kan Di depan TV Terus mama aku tuh Cuman liat aja Duduk di pojokan gitu Terus duduk Liat aja gitu Jadi TV-nya Dimute Atau dikecilin Atau dimatiin gitu Ada mama Tapi disitu Ini mama aku kayak Di maja ngeliatin gitu Terus kalo Jaman anak kecil kan Yang kayak Masih Jorok-jorokan Terus habis gitu Masih intip-intip gitu Kalo sholat kan toel-tel gitu ya Mama aku tuh bagian Shhh 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 Yang bagian kayak gitu Bagian kayak gitu kan Aku sama kakakku kan kayak gitu Kalo sholat ya Waktu itu masih Terus mama Shhh 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 Terus Pada saat aku tau Oh namanya mama ini Terus aku baca-baca lagi Oh agamanya katolik Terus aku mikir Setelah aku pikir-pikir Iya ya Setiap tanggal 25 Desember Sorry 24 malem 25 Itu kita tuh selalu ngumpul di Saudara tertua dari mamaku Buat ngerayain Natal Gitu Oke Terus jadi kayak kita dateng Tapi Kita tuh Aku tangguh kalo itu merayakan Natal Tapi kayak cuman Kita dateng bawa kardoso Plastik gede Terus nanti ditata di bawahnya pohon Natalnya Yang ada Miniatur Aku gak tau itu siapa-siapa-siapa Pokoknya ada bayinya Ada kayak gembala-gembala yang kayak gitu Terus ada miniatur gitu Kayak ada Apa sih Kayak rumah kecil gitu Terus ada gubuk lah gubuk Terus ada banyak jerami Ada bayi dan lain sebagainya gitu Terus ada pohon Natal dihiasin-hiasin gitu Terus bawahnya dikasih kadu banyak Ya kalo namanya bocah kan ya suka-suka aja kan ya Namanya tukeran kadu Ngeliat kadu banyak Wah gitu Terus ngumpul bareng Selalu ada makan malam besar Bersama-sama tuh Sekeluarga Dan disitu setiap kali Habis makan besar Habis makan-makan gitu Terus kita naik ke lantai dua Tempat pohon Natali tuh Kita ngumpul disitu Terus tukeran kadu Nah tapi Papa aku Sama pak adik aku Pak adik aku which is Dia suaminya Tantamu Eh Bude Suaminya Kakaknya mamaku Yang paling tua Yang punya rumah tuh Mereka berdua selalu di bawah Sama om aku Mereka bertiga Mereka bertiga tuh selalu nunggu di lantai bawah Di ruang tamu bawah Terus ngobrol-ngobrol gitu Mereka gak pernah mau naik Gitu Dan ternyata Akhirnya aku tahu bahwa mereka bertiga tuh muslim Termasuk pak adik aku tuh muslim Jadi pak adik aku mu'alaf Jadi pak adik aku tuh udah Dari awal nikah tuh memang beda agama Jadi pak adik aku muslim Budi aku katolik Gitu Terus? Terus Setelah aku lulus SD ya Itu kayak Enggak terlalu aku permasalahin Mestinya kayak Yaudah Orang tuaku beda agama Mama aku katolik Papaku muslim Terus Beberapa temen sekolah aku yang tahu tuh Pada nanya Terus kenapa kamu muslim? Kamu Kamu Minta atau Atau ada peraturan kayak gimana sih? Itu aku gak tahu sampai sekarang Kenapa aku muslim? Apakah itu perjanjian dari papa mamaku? Atau memang kayak ada semacam aturan Kalau beda agama Anak pertama laki Karena ada temen aku yang bilang kayak gitu Entah itu bener atau enggak ya Waktu jaman aku SMP sih Kalau anak pertamanya cewek Dia ngikut ibunya Kalau anak pertamanya cowok Agamanya ikut bapaknya Kayak gitu sih katanya Tapi aku gak tahu Dan aku gak mencari tahu juga sih Jadi kayak Tahu jadi aja Oh muslim? Yaudah muslim dari kecil Muslim gitu Oke Terus-terus? Disuruh ngaji dan lain sebagainya gitu Salah satu Yang pernah aku inget-inget Dari omongannya bapak aku tuh Waktu aku nanya Pak kenapa sih aku harus ngaji Dari kecil banget Dari Aku gak inget dari kapan tuh Aku ngaji sampai gonta-ganti guru ngaji Sampai settle sama satu guru ngaji Yang udah almarhum Itu sampai kelas 2 SMP Dan Yang namanya ngaji aku tuh Yang modelnya Bayangin ya Aku ngaji itu dari S2 sampai SMP Gak pernah katam Gak pernah katam Gak pernah katam Karena apa? Karena ternyata Usut punya usut Papa aku tuh Bilang sama guru ngajinya tuh gini Ngajinya yang penting itu Apa ya? Kayak pelajaran agama gitu Jadi kayak Aku sama kakak aku ngaji bareng Didatengin guru ngaji Terus guru ngaji tuh kayak bawa topik Kayak misalkan ngebahas topik kayak Oke hari ini kita bahas topik Tentang Isra' Mi'raj Misalkan kayak gitu Berarti gak ngajarin baca Al-Quran gitu ya? Enggak Jadi kayak gak ngajarin baca Al-Quran Dari pertama Al-Baqoro Kok ngajarin tapi mungkin gak? Iya maksudnya gak kayak yang Dari datang gitu ya Dari pertama Al-Baqoro Ayah sekian sampai sekian Malam ini Terus besoknya lagi Ayah sekian sampai sekian Kayak gitu Enggak Itu aku gak pernah baca Baca katam Dari awal sampai akhir Yang berlembar-lembar tuh Gak pernah baca katam Kayak gitu Jadi Kayak datang bawa topik Terus kita ngomongin apa Jadi kayak buka surat sekian Kita bahas surat itu Buka surat sekian Kita bahas surat itu Kayak gitu Sama kalau ada KPR agama Atau apa ada yang mau ditanyain Kita nanya Lebih kayak gitu sih Dan ternyata itu memang Request dari papaku Kayak gitu Terus itu adalah Salah satu kegelisahan Dari papaku Kayak Merasa insecure gitu Karena Papaku tuh Agamanya tuh gak Gak terlalu kuat gitu Jadi dia Dia juga gak terlalu banyak Tahu ilmu agama Dan lain sebagainya gitu Jadi dia merasa insecure Kalau anak-anak ini Nanti belajarnya dari mana Akhirnya kita di Carin guru ngaji Dari kecil Sampai SMP Sampai akhirnya Kewalahan aku Karena seminggu Ngajinya dua kali Dan itu malam Habis isya Dimana itu adalah Jam aku mengerjakan Semua tugas-tugas aku Aku kelah akhirnya kan Terus akhirnya Aku bilang Pak Aku udahan ya Ngajinya ya Gitu Kenapa Karena ini gini-gini Pak udah kayak Gak sanggup lagi gitu Pak Terus Ya udah Akhirnya udahan Ngajinya gitu Terus Udah ya itu Latar belakangnya sih Kayak gitu ya Dan itu berlanjut SMP SMA Gitu aja terus Oh iya Satu hal Awalnya kan aku kayak Bodoh amat Yaudah lah Mereka beda agama Yaudah gitu kan ya Tapi ternyata Itu makin berasa Waktu Apa karena emang aku udah agak gede Jadi udah gak paham Terus udah bisa baca situasi Waktu aku SMA Sampai Aku kuliah Itu Sering gitu Kayak Misalkan hari minggu Gitu Hari sabtu Atau hari minggu Gitu Hari minggu tuh Biasanya tuh Pagi-pagi gitu Mama aku tuh Minta dianterin ke gereja Katanya sih Mau Mau ini Sembayang di gereja Gitu kan Terus Sore Itu kadang Jam tiga gitu Minta antarin juga Ke gereja Gitu Nah sedangkan Hari minggu kan Biasanya kan Kalau bapak-bapak kan suka Beresin apa Bersihin apa Kerja bakti Dan lain sebagainya Gitu kan Atau enggak Malah hari istirahat kan Gitu Nah itu Beberapa kali gitu Sempet itu Aku yang kayak Bapakku kayak Oga-ogahan gitu loh Kayak ngantar ke gereja Kayak oga-ogahan Males-malesan gitu Terus minta antar ke Minta antar sama emas ku Pernah minta antar aku juga Gitu Terus Dari situ Aku yang kayak Yang kayak gini nih Kadang bikin konflik tipis-tipis gitu Di keluarga Yang konflik sih Iya Bukan konflik Tapi kayak Enggak nyaman gitu loh Kayak Iya-iya Tau-tau Yang satu kan Hanya ingin menjalankan Kewajibannya Tapi yang satu Merasa kayak Ih Kayak gitu Ada unsur ihnya Tapi aku enggak pernah Kayak Papa kenapa sih Enggak mau nganterin ya Atau apa gitu Enggak pernah nodong Gitu sih Enggak Cuman kayak Akunya kayak mulai Bisa membaca situasi gitu Disini Mulai ngerti lah ya Iya Kayak gitu Terus ya Di gereja kan selalu ada Paduan suara Mama aku ikut Latihannya di rumah Tetanggaku Satu blok Jadi tuh Kalau menjelang Acara Atau apa yang Kira-kira mereka harus Melakukan paduan suara Gitu ya Pentas paduan suara lah Istilahnya mungkin kayak gitu ya Kur gitu kan Terus Jadi sering latihan Kalau malam Latihannya kan dari maghrib Terus kadang sampai jam sembilan Kayak gitu kan Dimana jam-jam segitu kan Biasanya Kadang ya Kalau lagi enggak ada PR Mereka kan yang ngumpul Atau Apa kayak gimana gitu kan Nah itu malah Mama aku Ke rumah tetangga aku Latihan gitu Jadi disitu tuh yang kayak Papa mana mah Biasa Gitu Papa mana mah Biasa Jawabnya tuh yang kayak gitu Tapi kayak Lama-lama tuh yang kayak Mungkin Papa aku juga yang kayak Gak serka Tau gimana Aku enggak tahu ya Kayak gitu Jadi tuh mulai ada Sering Hal-hal yang kayak gitu tuh lah Terus Terus Apalagi ya Yang aku rasain itu Waktu aku Masih Waktu itu masih Belum ini sih Dan aku enggak pernah Enggak pernah terbuka Enggak pernah nanya ke mama Kenapa sih yang masuk Islam Kenapa sih gak muslim Kenapa gak mau alaf sih Yang kayak gitu Enggak pernah Sama sekali Satu kali pun Aku enggak pernah nanyain itu Pastinya pernah Enggak tahu ya Kalau 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 masku enggak tahu sih Pernah nanya itu apa enggak Dan jelas Papa aku Makin Makin kesini Makin kesini tuh Makin aku gede gitu Kalau lagi ketukup buku Ke gramlet Kemana gitu Yang dicari Bukunya yang Ini Separoh nyindir gitu loh Jadi yang kayak Misalkan ya Kayak Kayak Agama yang paling benar Apa Yang kayak gitu Terus Iya yang kayak gitu Terus kayak Agama katolik itu Apa Yang kayak gitu Puannya Nyaruh halus gitu loh ya Iya Yang kayak Nyindir kayak Semacam Ibarat Kalau itu Ditaruh di meja Kayak Ini mah baca nih Secara halus tuh Ini mah baca nih Yang kayak gitu loh Itu Ada gitu Beberapa Beberapa buku Di rumah tuh Yang kayak gitu Dan Aku enggak tahu ya Pernah dibaca apa enggak Sama mama Terus yang kayak gini nih Kan ada tuh Kisah yang katanya Biarawati Atau pendeta gitu Yang disuruh Yang dia disodorin Al-Quran apa ya Terus dia buka Yang dibuka langsung surat apa Terus dibaca terjemahannya Terus dia kayak tersentuh Kayak Oh iya ini benar juga nih Yang kayak gitu kan Macem itulah Ada kisah-kisah yang kayak gitu Yang dibeli sama papa aku tuh Bukunya tuh Terus Makin lama Makin lama Pas aku kuliah nih Kuliah kan aku Keluar dari rumah Yang ngekos gitu Merantau nih ceritanya Jadi jarang tahu Kisah-kisah di rumah kan Cuman Papa tuh kayak Kadang Waktulah sendiri di rumah Mama aku lagi main ke Tempat aku Ke kosan aku Minap Terus papa aku kan Sendiri di rumah Itu diem-diem Ke whatsapp Atau telepon gitu Bilang Dek Mama tuh disuruh tuh Kamu kan yang paling bisa Ngomong sama mama Disuruh Pelan-pelan lah Atau ini Halus gitu Bilangnya Oh sholat ma Atau Ma baca apa-apa Baca buku apa-apa Yang kayak gitu deh Biar ya siapa tahu Kalau kamu yang ngerayu Berhasil Bilangnya gitu Tapi kan aku juga Gak kayak Ya Mama aku tujuannya Kan ke Jogja kan Eh ke Jogja Ketauan deh Kuliahnya di Jogja Terus Terus Mama aku kan Tujuannya Buat nyamperin Terus Macekin anaknya Baik-baik apa enggak Mas kalian refreshing Kan gitu Gak mungkin dong Kalau tiba-tiba aku bilang Ma sholat yuk ma Ya kalian Ginda Ya paling kalau kayak gitu kan Kayak Ma aku sholat dulu ya Apa mau ikut Nah paling kan kayak gitu Yang kayak Mau ikutan ma Yang agak-agak Guyon-guyon gitu Kan Jogs-jogs gitu Gak mungkin yang langsung Nodong gitu Nah Paling mentok Cuma bisa kayak gitu aja Terus Pas aku kuliah tuh Kayaknya papaku udah mulai Bosan buat ngindir Ataupun Segala macam usaha Kayak mungkin dia lebih pasrah kali ya Terus kayak Ya udah aja gitu Dan itu Aku gak inget detail Itu ada beberapa kali Papa mama aku Mungkin agak-agak Konflik tipis-tipis gitu ya Terus abis itu Salah satu dari mereka Telepon aku Yang kayak curhat apa Curhat apa Yang satunya Whats Yang satu Belum Whatsapp Udah belum ya Pokoknya yang satu Text lah gitu Curhat By text gitu Terus abis itu Ada yang telepon Kayak gitu Nah itu setelah Kupikir-pikir Konflik tipis-tipisnya Mereka itu Ya sebenernya Karena mungkin Capek kali ya Capek Capek ini Tinggal dua orang aja Di rumah Kakakku juga merantau Pas itu Tinggal dua orang Di rumah aja Harus beda Keyakinan Gitu loh Terus Nah mungkin Papaku juga Ngerasa capek Terus mamaku juga Mungkin gimana gitu Yang rasanya Nah terus Udah ya Tadi flashbacknya Udah Terus pas ke Ini nih Pas ke Tahun 2015 2015 tadi ya 2015 Waktu ditelepon itu Dibilang Subuh-subuh itu Mamaku bilang Katanya Mau Masuk Islam Ya Papaku rasanya kan Kayak Subuh-subuh Bukan Teleponnya tuh Malam Jadi kayak Sekitar jam Sepuluhan malam Gitu Papaku Telepon aku Menceritakan Kejadian subuh tadi Seperti ini Gitu Papaku kan rasanya Kayak gayung bersambut Ya Langsung lah Itu Papaku Langsung Kayak semacam Interogasi Mamaku gitu Ini bener Ini sungguh Yakin Aku gak maksa loh Gitu papaku bilang Aku gak maksa loh Aku udah pasrah Gitu kan Terus Mamaku udah Meyakinkan papaku Terus akhirnya Kita minta tolong nih Kayak minta tolong Diarahin lah Gitu Sama tetangga aku Ada Dia Ya ilmu agamanya Lebih Bagus lah ya Lebih Lebih paham juga lah Ya lebih paham gitu Ini gimana yang Kayak gini nih Diapain nih Di bawahnya kemana Gitu kan Terus akhirnya Diarahin lah Dibawa ke Satu masjid besar Terus Ketemu sama Pengurus masjid Dan lain sebagainya Dan ternyata Di masjid itu Sering Apa namanya Jadi sarana Untuk Orang Mu'alaf disitu Jadi mu'alaf disitu Udah deh Akhirnya Mamaku ketemu Sama satu orang Disitu Yang di Orang masjid Disitu Ditanya-tanya Dikasih tau Kalau jadi muslim Itu Muslimah Itu seperti ini Ini Mamaku kan Dulu gak pernah Stop pakai kuteks Di kaki Terus dibilang Ibu Kuteksnya dihapus ya Karena Kuteks itu Seperti ini 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 Terus nanti Di awal Ibu jadi Mu'alaf Boleh loh Kalau mau ikut Pengajian disini Ikut kajian disini Di masjid ini Bersama orang-orang Mu'alaf yang lain Atau bersama orang-orang Yang masih awam Tentang agama Islam Itu boleh Jadi kayak Diajarin tuh Gimana tata cara sholat Bacaan dan lain sebagainya Kayak gitu Di alfalah itu Iya Di masjid itu Di masjid besar itu Oke terus Terus Habis gitu Udah nih Papa cerita kayak gitu kan Ke aku Aku langsung melongo Hah Sungguhan pak Serius pak Mama Masuk islam pak Yaudah lah Berpes mili Aku langsung nangis banget Terus kayak mimpi-mimpi gitu kan Di depan kamu Entah kamu ingat apa enggak ya Iya ingat Langsung mimpi-mimpi gitu kan Terus Gimana ini Beneran apa enggak Gitu kan Terus mama Terus mana mama Mana mama Aku gitu Terus aku ngomong sama mama Eh mama aku Suaranya udah kayak Udah nangis-nangis haru gitu Terus aku ditanya Udah kamu seneng gak Ya Gak usah ditanya lagi Seneng banget lah Terus Aku yang kayak speechless Terus gak tau mau ngomong apa Pokoknya udah kayak nangis haru gitu Berdua Terus 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 gimana ini Gimana ini kan aku gitu Terus yaudah Tadi Maghrib Udah sholat jamaah deh Kita Papa gitu kan Pamer Papa mama udah sholat jamaah tadi Pas maghrib Terus isa tadi juga udah gitu Terus besok rencana Subuhan kita ke masjid bareng gitu Nanti malam rencana tahajud bareng Langsung kayak gitu Terus Dari situlah Kegiatan Sholat timah waktu Dan sholat sunnah lainnya Papaku dan mamaku lakukan Berdua Akhirnya Setiap hari Setelah bertahun-tahun Pernikahan Dan telepon-telepon yang isinya Curhat-curhat yang kayak Konflik tipis-tipis itu Gak ada Gak ada sama sekali loh Berhenti lah itu Berhenti Sama sekali gak ada Yang ada Itu Hari-hari berikutnya Bulan berikutnya itu adalah Telepon-telepon Merencanain nikahnya kita Kamu nanya gak ke mama Apa yang membuat mama Masuk muslim Pas aku ketemu tuh Aku nanya Mah gimana rasanya Terus katanya rasanya tuh kayak plong gitu loh deh Plong? Rasanya tuh kayak plong gitu Pas mama bilang Jadi tuh mama tuh kayak gelisah Malam tuh kayak udah kayak susah Susah tidur atau gimana gitu Gara-gara apa? Gak Gak jawab Jadi kayak Rasanya tuh kayak gelisah gitu loh Dari sebelum-sebelumnya gitu Kayak gak Lu Gak tenang gitu loh hatinya tuh Tiba-tiba aja gitu Iya Terus kayak apa ya apa ya gitu Sebelumnya mama tuh udah kayak Mau bilang Tapi gimana Terus kayak Ini bener gak sih? Ini bener gak sih? Kayak gitu Terus akhirnya Ah ya wis lah Bilang sama papa gitu Berarti dorongan dari hati ya? Iya Dengan sendirinya Dengan sendirinya Setelah dulu papaku Sering nyindir Halus Terus entah Gimana lagi caranya Terus akhirnya kayak Ya wis lah gitu Eh malah Hmm Kayak gitu Terus Dari situ tuh yang kayak Akhirnya salah satu keinginan aku Terwujud Mama aku jadi mu'alaf Dan Aku Aku tuh pernah ya Persis Sehari sebelum aku ditelepon Sama papa itu Aku tuh berdoa Berdoanya yang kayak Udah ini banget lah Kayak gak Berdoanya kayak udah berasa tutup kuping gitu loh Jadi kayak Aku gak tau ya Itu kayaknya Doa aku yang paling kusyuk Apa? Beberapa doa aku yang paling kusyuk tuh Itu deh kayaknya Beberapa kali ya Itu salah satunya Oh sebelum mama masuk muslim maksudnya? Persis Satu hari sebelumnya Setelah Ini kamu? Maghrib Iya aku Oke Itu Aku tuh berdoa pokoknya Nanti kalau aku nikah Mama aku itu Pakai kerudung Oh itu kayaknya namamu Sempat ada itu? Sempat Sempat ada itu Kan itu kan satu tahun sebelum kita nikah Itu kan pas ada omongan-omongan yang kayak gitu lah Pokoknya aku tuh pernah Aku sempat ngebayangin gini Masa nanti Mertua aku pakai kerudung kan di sebelah sana Eh di sebelah aku sini Terus Mama aku disana gak pakai kerudung Aku mikir gitu kan Iya gak apa-apa Iya gak apa-apa sih memang Cuman aku kayak Nanti aku bakalan Nanti papa mama aku tuh bakalan tinggal cuman berdua aja Titik Titik Dan gak mungkin dong Kalau kayak Ada konflik-konflik apa Tipis-tipis gitu Yang kayak Mama aku Telepon aku Curhat Ini dia ini Papa gini lho deh Yang kayak gitu kan Enggak mungkin kan rasanya ya Terus gak tau kenapa aku tuh yang kayak Bok seragam Sesimpel Bok seragam Mertu aku sama Orang tuaku itu sama Udah gitu sih Jadi kayak Mertu aku pakai kerudung Mama aku pakai kerudung Bawa yang kayak gitu Aku ngebayangin gitu aja Terus aku kayak Iya aku kayak berdoa yang kayak Berdoanya yang sampai gitu sih Terus Besokannya malam Papa telepon kayak gitu Langsung aku kayak Alhamdulillah Alhamdulillah Terus doanya Dikabulkan Sama Tuhan Itu kayak Jadi kegelisahan aku Selama Dari dulu nih Sampai Getik itu Pada saat itu Langsung kayak Hilang Hilang aja gitu Terus Aku besokannya Itu kan Kayaknya itu weekend deh Iya itu weekend Entah Itu Jumat malam Papa ku telepon Berarti Mama aku itu Mu'alaf Jumat pagi Eh Jumat malam telepon Apa Kamis malam kali Jumat malam telepon Oh Jumat malam telepon Berarti Oh maksudnya Pas Papa telepon itu Mama udah mau alaf Iya Dia menceritakan kisah subuhnya Subuh-subuh itu ya Iya Jadi kayak Jumat pagi gitu Gitu Terus pas hari Senin Telepon Eh hari Senin aku ke kantor gitu Aku pamer lah ke teman-teman aku Teman-teman kantor aku Kantor yang mana Kantor lama Kantor yang lama Kantor yang Kantor yang jadi saksi aku pertama kali Ke Jakarta Oh shit Ya nanti diceritain lah Itu kantor gimana Terus Ya Akhirnya Pada saat Hariha Pernikahan Kami Aku ngeliat mamaku Pake kerudung Tapi kan sebelum nikah kan Udah pake kerudung Udah Udah pake kerudung Jadi ada kayak syukuran gitu Mamaku pake kerudung Terus ya Yang Yang kocak itu Tetangga-tetangga aku Sekampung ya Itu kayak Bertamu ke rumah Gonta ganti Silih berganti tuh Orang tuh pada bertamu ke rumah Pada happy banget Mereka itu Pada happy banget Akhirnya kayak Wah akhirnya ya Bujarot Eh Akhirnya ya Akhirnya ya Bisa ikutan ngaji Bisa ikutan pengajian Pokoknya udah heboh Ada yang ngasih jilbab Ada yang ngasih Mau kena satu set Sajadah Jilbab Jilbab tuh Sampai numpuk Itu dikasih sama orang-orang Terus Belum lagi ini nih Om aku yang dari mamaku Adek kandungnya mamaku Itu kan juga mu'alaf Istrinya muslim ya Pake kerudung gitu juga kan Udah Itu senengnya bukan main Doang Ampe nangis-nangis Terus kayak Akhirnya ya mbak Terus dikasih Kerudung Dikasih Mau kena Wah pokoknya banyak Dikasih gamis Dan lain sebagainya Jadi kayak Mama aku gak sempet Beli kerudung Kerudung udah numpuk Di rumah Dari orang-orang sama Sumbangan hadiah itu Terus Belajar pake kerudung Kayak gimana Terus yang kayak Mama masih gak pantas ya Masih gak pantas ya Masih yang kayak gitu kan Masih belum pede Iya Masih belum pede Masih merasa kayak Kok gak pantas ya deh Kayaknya kok jelek ya Kok ini ya Masih yang kayak gitu Belum ngerti gimana Caranya pake kerudung yang baik Dan benar lah Yang ngepas di bentuk muka Dan lain sebagainya gitu Ya seiring waktu sih Berjalan-berjalan sih Sekarang sih udah jadi Kebiasaan banget Malah sekarang kan Lagi rajin-rajinnya ini Ikut pengajian Di Komplek Terus sama teman-teman Pengajian dan lain sebagainya Jadi kayak Kalo sekarang malah lucunya ya Mama bilang kayak gini Dek Mama tuh Paling bodoh kayaknya Di pengajian Sekarang itu lagi Diajarin ini loh Tajwit Jadi Idgom Ikfak Kayak gitu Mama udah tua ya Disuruh ngafalin kayak gitu Ya mana bisa Jawabnya gitu Terus aku bilang Ya udah mah yang penting Pas ngaji lah Fakannya bener Udah gitu aja Yang penting juga udah niat Hukum bacaannya mah Aku aja dari SD dulu Gak pernah hafal Ujian agama Hukum bacaan Gak pernah hafal Jadi ya udah Yang penting Mama bisa membaca itu Dengan baik dan benar Toh kalo pas lagi ngaji Bacanya salah kan Tetep dihitung Pahalanya Aku gitu kan Malah ngulang lagi Dapet pahala lagi Ngulang lagi Dapet pahala lagi Ma udah gak apa-apa Aku gitu Yang penting mama Mau ngaji gitu Rajin deh sekarang ngaji Alhamdulillah Pas papa aku ini Meninggal tuh Kayaknya Udah Oh iya Mama aku akhirnya Sempet umroh Alhamdulillah Diajakin sama adeknya Sama om aku Itu Tepat sebulan sebelum Papa aku meninggal Jadi kayak Kayak gak ada Gak ada ini sih Beban gitu sih Kayaknya papa aku meninggal itu Karena Karena yang selama ini Diinginkan sama papa aku Perlahan terkabulkan Jadi Mama aku mau alaf Mama aku umroh Jadi ya Yaudah Gitu Enteng gitu Kayaknya papa aku Ya Alhamdulillah Nah itu Cerita tentang Mama yang mau alaf ya Mama aku mau alaf Dan efeknya di aku tuh Seperti itu Yang dulunya Masih kayak Gak tau apa-apa Sampai akhirnya aku merasa Bisa membaca situasi Dan mereka selalu ada Konflik kecil-kecil Walaupun Kata orang Yaudah sih Yang namanya cinta Mau nikah Beda agama Juga gak apa-apa Gitu kan Ini soke gak apa-apa Tapi yang namanya beda Itu selalu ada Konflik Konflik Jadi Selalu ada konflik Ya gitu deh Ya begitulah Kalau Dari yang sampai Konflik kecil Sampai akhirnya damai Sampai sekarang alhamdulillah Damai 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 Udah mulai bilang Dek udah salat ini belum Dek ayo salat ini Dek Terus Dek jangan lupa Baca ini baca itu Dah kayak gitu Pas lagi hamil Masuruh ngaji Baca inilah Baca itulah Dulu tuh gitu Udah mulai kayak gitu Jadi ya betapa senang hatiku Lega sih Lebih tepatnya Iya lah Kalau udah Satu Semuanya Iya Lebih Enak lah Lebih nyaman Lebih 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 happynya tuh Waktu mereka cuman Berdua aja di rumah Terus kayak Papah aku tuh Pamer gitu Iya dia Tadi malam Habis tahajud Sama ibu berdua Terus habis gitu Gak tidur gitu Ngobrol-ngobrol Sampai Dengar ini Atin subuh Terus kita ke masjid bareng Berdua Eh pulang dari masjid Ketemu siapa Terus ngobrol Terus Eh ternyata disuruh ikut kajian lah Apa ada ceramah Apa gitu Kayak seru gitu Dengarnya itu Wah Papah aku gak sendirian Melakukan itu semua Setelah sekian puluh tahun Papah aku sendirian Akhirnya dia ditemani Itu Papah udah Plong banget ya Senyumnya udah Plong Iya Udah yang kayak Merkah ruah Iya Jadi Semua keinginan yang tercapai Jadi waktu bener-benernya Waktu Papah aku meninggal tuh Tetangga-tetangga aku tuh Semuanya tuh yang kayak Semacam apa ya Enggak Enggak ada yang Ini Kayak apa ya Kayak Biasanya kan orang meninggal kan Selalu ada yang ngomongin kan gitu ya Itu yang diomong itu yang kayak Enak ya Pak Jarot Enak ya Pak Jarot Itu pada bilang gitu dong Enak ya Enak ya Pak Jarot gini Bu Jarot gini Anak-anaknya sudah gini Kayak gitu Jadi kayak Kayak gak ada yang Apa ya Gak ada yang Merasa Sedih yang dalam artinya Sedih yang kasihan gitu Tuh gak ada Rata-rata yang Terus Rata-rata itu Sedihnya tuh yang kayak Lebih ke Sedih nih sekarang Udah gak ada Orang yang Ikut kerja bakti Atau Orang yang aktif di acara ini Yang kayak gini Lebih kayak yang kayak gitu sih Sedihnya yang merasa kehilangan Yang kayak gitu bukan yang sedih Yang kasian ya Yang kayak gitu Enggak Kasian ke kita pun Enggak Kasian ya Bu Jarot Atau kasian ya anak-anaknya Itu enggak Ah tunggu nih Kayaknya Danu lagi Nangis ya Minta nenek Kumok-kumok Oke Oke guys Gitu aja Podcast kali ini Buat kalian yang Beda agama Mungkin Gimana Ada tipsnya gak Ini buat Pasangan beda agama Pasangan yang beda agama ya Kalau dari aku sih Gak mau nafik ya Namanya beda itu Pasti ada konflik Ada resiko Dan Kalian Boleh menilai Gimana cerita aku sih Kalau misalkan Kalian mau melanjutkan hubungan Beda agama kalian Ke jenjangnya lebih serius Menikah Dan punya anak Mungkin bisa Dipikir-pikir Lagi Dalam artian Mau dilanjut Atau tidak Itu terserah kalian Tapi saya Tapi aku disini Kasih secuil Perasaan aku Kisah aku Yang aku alami Sebagai anak Dari orang tua Yang beda agama Yang akhirnya Satu agama mereka Oke Jadi semua agama itu kan Baik Mengajarkan berhal-hal Yang baik Maulung Muslim Kristen Katolik Hindu Buddha Semua baik Tapi kalau ketika Islam dengan Kristen Atau Kristen dengan Hindu Dengan Buddha Atau apapun Mungkin akan ada Friksi-friksi kecil Dalam keluarga itu Oke guys Gitu aja cerita kita hari ini Buat kalian yang di luar sana Selalu sehat Semangat terus Hindari Virus corona Eh gimana cara Jangan virus corona ya Jaga stamina Jaga daya tahan tubuh Di rumah aja Lakukan Physical distancing Physical distancing Agar Memutus rantai penyebaran Covid-19 Oke Bye Nah